Halo semuanya kembali lagi di channel Buzz Hobbies Nah sudah lama ya ini kita nggak bermain game ini ya guys ya Nah ini eh aku coba main game game mobile ya game Android ini nama gamenya adalah Mini 4WD racer ya guys ya Nah ini sebenarnya sudah eh sudah main saya sudah main sampai ini guys ya lawan terakhir lawan go ini lawan goseiba ini dan lawan Tokichi ini sebenarnya belum belum komplit ya belum komplit kalau yang lawan Kurosawa sama yang lawan Ryo ini sudah komplit nih guys ya sudah komplit ini contohnya sudah komplit itu dia sudah lawan lawannya ini sudah bintang tiga semua ya bintang tiga semua nih nanti semua kalau yang Tokichi ini dia ada yang belum bintang tiga cuma sudah aku kalahin jadi jadi untuk yang lawan goseiba ini sudah kebuka gitu maksudnya guys ya Nah untuk yang lawan goseiba ini belum semua kalahin susah banget dan ini ya ini settingan mobilku settingan mobilku pakai bodinya Magnum Saber guys ya ini karena karena baru mulai nih baru mulai jadi ya masih pakai Magnum Saber sebenarnya punya juga sih yang ini ada big spider terus ada yang ini aja kemarin 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 sering pakai ini sih yang big spider cuma kelemahannya big spider itu diberat ya guys ya berat banget nih bebannya ini kurang jadi untuk dipakai di track gampang kelontang jadi aku makanya si Magnum Saber ini guys ya jadi bebannya lebih berat sehingga nggak gampang kelontang kita pakai Magnum Saber dulu dan oh ya sebelum kita lanjut main lanjut main lanjutin musuhnya ini ya lawan goseiba ini kita coba gacha dulu guys ya ini gamenya ini memang sebenarnya game pay to win guys ya game-game HP sekarang tuh kalau kita nggak beli beli sesuatu atau beli item itu harus sabar banget mainnya ya kita harus gajah-gajah kayak gini guys ya ini gajah-gajah kayak gini tuh kita harus nunggu banget nih nggak setiap kali kita gajah bisa itu harus beli diamond lah atau beli ini kita setelah beli diamond kita beli tiketnya ini untuk menggajah tapi setiap hari kita selalu dikasih satu kali gratis ini Oke sekali lagi sekali gratis ini guys ya ini kita coba ya semoga dapat item yang dibutuhkan untuk ngelanjutin itu belapanya ini Oke kita coba gajah sekali kita coba gajah sekali kok agak ngelag ini sabar ya guys ya Oke semoga dapat item inceran ini ini animasinya berat banget ini aku pakai laptop nih ya mainnya agak berat banget memang Oh kita dapat ini guys ya dapat pelek warna putih Oke kita selanjutnya gajah gratis yang ini guys ya gajah gratis yang ini semoga dapat aku ingin bodi sih bodi yang ramping gitu semoga dapat item bagus nih kalau gajah satu-satu kali gratis ini sebenarnya susah banget guys untuk dapat item yang rar ya Wih dapat bodi guys ya ini bodi apa nih warna putih tipe karuseri pembelan misu-pembelan bodi judul memodifikasi Dewa Perang hitam dan ngulit dengan sabu hitam Wih saya coba ya kita coba ini bodi warna putih ini berpisah kita coba kelebihan dari bodi warna putih tadi kita coba kita ganti bodinya dengan yang warna putih tadi Oh dia mengurangi kecepatan dan akselerasi guys ya tapi kecuali warnanya mengurangi kecepatan tuh sebenarnya juga perlu juga guys ini di di game ini ini ya karena kalau kita terlalu kenceng dan beban mobil kita kurang berat itu bisa kelontang guys ya apa kita coba pakai ini aja deh pakai ini aja dan tadi kan kita dapet pelek ya warna putih Hai warna putih tadi yang baru masih bagusnya merah ini guys ya Oke kita coba kita coba pakai settingan ini ini guys ya kita coba untuk lanjutin yang musuhnya Goseiba guys Goseiba Oke gini sudah selesai kita lawan Rio ini guys ya kita lawan Rio sebelumnya ini ini tujuannya ya mendapatkan kemenangan selesai dalam waktu 36 detik oke kalau kita ingin dapat bintang tiga kita harus menyelesaikan dalam waktu 34,5 detik guys ya Nah ini yang susah itu dapat bintang tiganya Oke yang penting kita menang dulu kita menang dulu kita menang dulu kita coba kita coba balapan lawan Rio guys ya kita coba balapan lawan Rio yang penting ini kita menang dulu ya jangan fokus ke bintang tiga dulu kita menang dulu biar dapat item untuk memperkuat mobil kita gitu Oke ini agak berat sih gamenya oke Oke perfect lancar masih lancar 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 banget lancar banget wih lancar lancar oke kayak kayaknya lancar nih guys ya kayaknya lancar Oh ke lontang guys nah ini berarti mobil kita terlalu kenceng atau kurang beban ya guys ya kita kurang beban tapi masalahnya part kita masih kurang sih jadi yang kita bisa lakukan sekarang untuk menang itu mengurangi kecepatan yang bisa kita lakukan sekarang untuk menang itu mengurangi kecepatan jadi kita coba ganti dinamo yang agak lambat dinamo yang agak lambat ini makin kenceng ya kecepatannya kita pakai yang kecepatan 1600an kalau bisa kita kurangi kecepatannya ini biar nggak kelontang ini semakin kenceng nah ini ini yang dinamo hitam India berkurang seratusan kita coba lagi ada yang lebih gini oke kita pakai yang hitam ini dulu guys ya kita pakai hitam ini dinamonya oke atau kita pakai bodi yang magnum tadi aja guys ya coba kita pakai bodi yang magnum oh ini ya tapi dia makin kenceng guys ya gimana nih kita pakai magnum ini untuk ini guys ya kita akselerasinya kalau kita pakai dinamo tadi akselerasinya akan berkurang ya untuk menyeimbangkan akselerasinya kita pakai bodi magnum ini guys ya oke kita coba lawan Rio tadi kita coba guys ya semoga nggak kelontang yang penting nggak kelontang kalau menang sih kayaknya menang kecepatan yang yang penting ini nggak kelontang sih oke lawan Rio takabagas ya oke lawan Rio takabagadu aduh di game berat banget sih grafiknya emang keren sih untuk ukuran game Android ini kalau nggak HP yang bagus nggak bisa main nih guys oke oh oke nah terlihat kan dia nggak sekenceng tadi harusnya ini lancar sih harusnya lancar harusnya harusnya lancar Oke lancar Oke lancar Oke lancar dengan lancar kita lihat Oke kita lihat lagi Oke lanjut ngeri sekali ngeri sekali kalau ya lewati tikungan warna hijau ini berarti dia aman guys ya tapi kalau warnanya kuning dia agak-agak maksa gitu tapi masih bisa terlewati kayaknya memang kalau lebih kenceng dari ini udah nggak bisa nih guys ini udah kecepatan maksimal dari untuk track ini ya Oke 38 detik kita hanya bisa dapat bintang satu guys ya harus 36 detik atau 34 detik biar kita dapat bintang tiga kayaknya memang selain mengunggulkan kecepatan kita juga harus mengunggulkan untuk kekuatan di tikungan ataupun pemberat itu guys oke yang penting kita menang dulu kita menang dulu yang penting dan akhirnya kita bisa mendapatkan item-item atau koin-koin seperti ini guys ya Nah untuk selanjutnya kita coba lawan Tokichi harusnya ini di level yang sama harusnya kita juga akan menang guys ya harusnya kita nggak nggak kelontang ini mobilnya Oke kita coba seru sih main game kayak gini tuh seru ya untuk mengobati kerinduan saya bermain tamenya setiap hari bermain tamenya sendiri nggak ada temennya ya bermain game seperti ini seru banget mengobati saya untuk ya di daerah saya memang nggak ada yang main mini part 2d guys ya jadi agak telat tadi itu startnya jadi ya untuk mengobatinya kita main game aja oke masih aman ini kayaknya tracknya sama dengan yang lawan Rio tadi ya tracknya sama dengan yang lawan Rio tadi Oke harusnya ini menang sih harusnya dapat bintang satu nah ini warna oren kan warna oren setiap kali lewat tikungan kalau dia berwarna oren itu berarti eh hampir kelontang tapi kalau warna hijau gini berarti dia aman man aman oke oke aman ya sepertinya memang dapat bintang satu ya guys ya nah lumayan lumayan kita dapat koin oke kita dapat koin oke kita dapat koin lagi nah kita coba eh yang atas yang bawah ya kita langkurosawa dulu deh kita langkurosawa dulu oke kita lanjut harusnya kurang tahu sih biasanya untuk next level itu lebih lebih susah juga settingannya harus kita harus merubah settingan dulu sih kalau dilihat dari tracknya sih dia kebanyakan lintasan lurus dan banyak lompatan guys ya gitu harus pemberat sih Oke semoga berhasil go wah susah banget ini agak ngelag ini guys ya mohon maaf ya buat teman-teman yang nonton ini gamenya agak ngelag oke kita coba akan di next game kita akan ubah settingan grafisnya ya biar lancar lah untuk awal-awal kita nikmatin dulu walaupun agak ngelag oke lancar lancar masih lancar guys semoga ini dapat bintang yang oh masih dapat bintang satu selisih satu detik kita bisa menyelesaikannya 20 detik untuk dapat bintang 2 harus 19 detik ya atau bintang 3 harus 17,5 detik oke nggak masalah atau kita gini aja guys ya kita coba pakai dinamo yang tadi dinamo yang awal-awal tadi kayaknya ini tracknya nggak gitu susah untuk yang kurosawa ini sebentar kita coba eh lawan ini dulu kita masuk garasi kita pakai dinamo yang tadi guys ya kita pakai dinamo yang ini terlalu kencang itu pakai dinamo ini guys yang merah ini akselerasi dan juga kecepatan dia bertambah harusnya ya harusnya untuk lawan kurosawa ini dia nggak nggak ngelag sih harusnya nggak ngelag sih oke kita coba semoga dapat belintang lebih dari satu ya ataupun nggak kelontang deh yang harusnya nggak kelontang sih kita nggak kelontang sih Hai harusnya nggak kelontang sih hai 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 eh perfect ke tikungan lancar oke lancar Aduh masih terlalu kenceng ya oke terlalu kenceng oke lah yang penting kita menang dulu deh kita menang dulu lawan Rio ini kita ubah dinamonya pakai dinamo yang tadi guys ya yang berhasil menang walaupun dapat bintang satu Oke kita pakai namanya hitam Hai pakai dinamo hitam Oke harusnya ini menang tapi dapat bintang satu sih karena ini levelnya sama dengan guru sawat tadi Oke semoga ya semoga bisa menang ini guys ya hahaha kita lihat kecepatannya tadi kan kita harus bisa 19 detik ya guys ya ini wih ini kenceng banget sih Rio kenceng banget sini tapi masih kisah kita susul musuh sebenarnya tuh sebenarnya bukan eh Rio nya guys ya tapi bisa tidaknya mobil kita melewati track yang penuh tantangan ini sih musuh sebenarnya dari bermain Tamiya itu nggak cuma di game ini di dunia nyata juga bagaimana kita memen setting Tamiya kita agar nggak kelontang jadi kecepatan bukanlah hal segalanya untuk bermain Tamiya ya kita harus setting untuk tikungan untuk eh pemberat juga biar mumpunya nggak terlempar cukup seru bermain minim padu di itu cukup seru ya oke kita dapat pilih Oke kita lawan siapa ya ini lupa namanya ini Oke kita lanjutkan saja kita lanjutkan untuk lawan si bocil ini bocil kacamata ini ya ini lintasannya berbeda banyak tikungan waku jadi khawatir nih guys jadi khawatir nih guys eh perfect tikungan lancar 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 oke lancar huish hijau guys lancar lancar jaya ini lancar jelap satu lancar oke oke lancar huish kuning wih lap terakhir guys lap terakhir guys lap terakhir semoga lancar ya sempat khawatir tadi ada kuning wih hijau mantap 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 oke finish kita lihat dapat bintang satu hahaha dapat bintang satu yang penting menang guys ya yang penting menang kita fokus yang penting menang dulu deh oke dapat koin lagi uang kita 59 ribu ya guys ya atau kita coba gacha guys ya kita coba gacha dulu deh gacha kita coba claim ini claim ini dapat duit lagi oke ini untuk duit sama item-item disini tuh penting banget guys ya kita dapat item tuh bisa kita upgrade kita dapat duit untuk meng-upgrade item kita juga oke kita lihat shop dulu ya dengan uang segini kita bisa beli apa aja guys ya ini sebenarnya saya suka itu ini guys wah ini mahal banget sih dapet bodi Fang Barcelona kita udah punya oke ini pemberat nah kita beli ini dulu ya untuk meng-gacha kita beli ini untuk meng-gacha yang ini guys nih kita beli ini untuk gacha yang wih apa ini wih keren nih kita coba gacha ini ya aku suka sih Tamiya yang bodinya itu nggak kita nutupin ban banyak itu kelihatan tuh aku suka banget tuh coba deh semoga dapet bodinya ya ya walaupun gachanya cuma sebentar tapi siapa tahu kita beruntung sih siapa tahu kita beruntung oke dapet sasis guys ya dapet sasis dapet sasis dapet sasis zero ini guys wih sasis zero guys lumayan lumayan kita coba lagi dapet sasis kita lihat kemampuan sasisnya nanti ya semoga berguna ya kita coba kita coba dapet apa ini dapet bemper guys wih dapet bemper bemper depan ini ya oke sekali lagi kita bisa gacha 4 kali nih satu tiket gacha tuh harganya 200 diamond ya mahal sih kalau nggak top up pakai uang asli tuh untuk bermain game seperti itu harus sabar guys ya ini dapet roda ya ini roda berroller sih oke kayaknya roller deh roller nih guys oke sekali lagi sekali lagi aku penasaran banget sama sasis yang kita dapet tadi guys oke semoga semoga ya semoga wih dapet roda merah oke lumayan oke nggak ada lagi yang bisa kita gacha ini hehehe nggak ada lagi nah kita coba masuk kita claim dulu dapet diamond duit oke tempat item item kayak gini siapa tau kita juga mengklaim-klaim kayak gini tuh dapat item guys itu penting banget sih untuk game game ini oke kita masuk garasi kita masuk garasi aku penasaran sama sasisnya wih masih untuk daya masih bagusan sasis punya kita ya oke coba kita tingkatkan sasisnya kita sendiri aja guys kita tingkatkan kekuatan maksimum dari oh salah salah kok kita ngikutin ini sih kita tingkatkan kekuatan sasis kita sendiri bisa di upgrade kita tidak bisa ya hmm evolusi masih kurang nih masih kurang bahannya eh batal batal bentar bentar ini kita tadi dapet kita dapet roda 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 warna merah ini wih kecepatannya dia meningkat tapi beratnya dia jadinya berkurang rawan terlontar sih ini keren sih lawan terlontar atau roller kita tadi dapet roller roller warna ini oke masih belum dapet item yang kita butuhkan jadi yah terpaksa kita harus eh lanjutkan lanjutkan untuk level selanjutnya kita lawan go saiba oke coba ya semoga berhasil menang lawan go saiba kali ini guys ya kayaknya untuk dapet bintang 3 itu masih sulit sih untuk mobil yang saya punya sekarang ini paling gak kita menang dulu deh semoga gak kelontang mobilnya sama ya tapi yang punya saya ini coraknya beda sih yang warna merahnya itu oke oke perfect tuh perfect tuh tikungan lancar ijo lompatan lancar oke tikungan lancar lancarlah terus kayaknya lancar sih kayaknya sih lancar 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 banget lancar banget oke wih tikungan yang terbang lancar wudhu oren guys wih oren lagi guys oren lagi wih ngeri 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 lancar masih lancar oke lab terakhir lancar kayaknya setelah lewatin yang tikungan ke atas tadi yuk ke warna mobil kita jadi oren oke dapat bintang 1 oke lumayan guys ya lumayan nah oke cukup sekian aja kita main gamenya mini 4 wd racer semoga kita ada kesempatan lagi untuk bermain mini 4 wd racer ini guys ya ini seru banget ketagihan banget buat temen-temen yang ingin juga main mini 4 wd racer ini bisa di download di playstore ya di android di playstore saya nggak tahu juga apakah ada untuk versi ios nya saya kurang tahu oke yang jelas game ini bisa mengobati kerinduan temen-temen yang dulu bermain tamenya ingin bermain tamenya lagi tapi gak ada temen atau gak ada track jadi game ini bisa mengobati kerinduan kalian oke nah cukup sekian video bermain game mini 4 wd racer dari basobis jangan lupa like komen dan subscribe dan bagikan video ini ke temen-temen kalian dan buat saran tolong di komen ya kita untuk next video bermain game apa kalian bisa request di komentar oke nah sampai jumpa di next video